Hei kamu yang lagi asik kuliah online atau ngedit vlog di kafe? Pernah nggak sih merasa laptop kamu tiba-tiba ngelag padahal cuma buka beberapa tab doang? Atau tiba-tiba muncul iklan aneh yang nggak pernah kamu lihat sebelumnya? Bisa jadi, laptop kamu udah kena retas. Nah, biar kamu nggak ketinggalan zaman dan tetap aman di dunia digital, yuk cek 7 tanda laptop kamu kena retas berikut ini. 1. Performa Laptop Melambat Drastis Kalau laptop kamu tiba-tiba lemot padahal baru aja dibeli, bisa jadi ada software jahat yang bersembunyi di dalamnya. Hacker seringkali menginstall malware yang bikin CPU dan RAM bekerja keras tanpa kamu sadari. 2. Munculnya Program Yang Tidak Dikenal Pernah lihat aplikasi asing muncul di laptop kamu? Itu tanda jelas kalau ada yang mengutak-atik laptopmu. Hacker seringkali menginstall program untuk memantau aktivitasmu atau mencuri data penting. 3. Iklan Pop-Up Yang Nggak Jelas Kalau kamu tiba-tiba dibombardir iklan pop-up padahal nggak lagi browsing situs abal-abal, itu pertanda ada adware di laptop kamu. Adware bisa bikin pengalaman online kamu jadi nggak nyaman dan bahkan berbahaya. 4. Kata Sandi Berubah Tanpa Alasan Bayangin kamu nggak bisa login ke akun media sosial atau email karena kata Sandi udah diganti. Waduh, itu sih jelas-jelas kerjaan hacker. Mereka bisa akses semua data pribadimu dengan cara ini. 5. Aktivitas Online Yang Mencurigakan Kalau kamu dapat notifikasi login dari lokasi yang nggak pernah kamu kunjungi atau ada transaksi mencurigakan di akunmu, segera cek keamanan laptopmu. Ini tanda bahwa hacker udah punya akses ke informasi penting kamu. 6. Penggunaan Data Internet Yang Melonjak Kamu merasa kuota internet cepat habis padahal nggak sering streaming atau download file besar. Bisa jadi ada malware yang bekerja di latar belakang, Mengirim data dari laptop kamu ke server hacker. 7. Pesan Keamanan Palsu Pernah dapat pesan yang bilang kalau laptop kamu terkena virus dan minta kamu download software tertentu? Hati-hati, itu seringkali adalah jebakan untuk memasang malware lebih lanjut di laptop kamu. Jadi, apa yang harus dilakukan? 7. Kalau kamu menemukan salah satu atau lebih dari tanda-tanda di atas, segera ambil tindakan. 8. Scan Laptop Dengan Antivirus Pakai software antivirus terpercaya untuk membersihkan malware. 9. Perbarui Kata Sandi Ganti semua kata sandi akun penting kamu dengan yang lebih kuat. 10. Matikan Koneksi Internet Kalau perlu, putuskan koneksi internet untuk menghentikan aktivitas hacker sementara. Hubungi ahli IT Kalau kamu ragu, minta bantuan profesional untuk memastikan laptop kamu aman kembali. Jangan tunggu sampai terlambat, sob. Tetap waspada dan jaga keamanan digitalmu, biar bisa terus produktif dan enjoy aktivitas online tanpa masalah. Ya, keep it safe and stay awesome!